Ternyata Rasul Paulus berkata, Tuhan itu menunjukkan kehendaknya, tapi di sisi lain kita pun harus berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Karena kalau kita tidak berusaha, tidak menangkap, tidak menyelaraskan, jatohnya sama seperti kita sekarang yang gak lagi dengerin radio, yang gak lagi dengerin Youtube. Gelombang boleh ada, tapi kita gak bisa tangkap. Di dalam Efesus 5 ayat 15-17 firman Tuhan bilang, Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di akhir zaman ini orang-orang pinter-pinter, semua bidang itu naik tingkat. Transportasi yang harusnya ditempuh 3-4 jam, sekarang 30 menit naik kereta cepat bisa. SI paper yang harus dikerjakan berminggu-minggu, sekarang dengan AI. Tinggal masukin prom langsung keluar. Segala sesuatu, medical, kedokteran itu semua sudah serba canggih. Kalau dulu di operasi sesar, wah orang pada takut, recovery-nya lama. Tapi kemarin ada kenalan yang baru operasi sesar, besoknya sudah pulang. Beberapa hari sudah biasa lagi. Di dalam akhir zaman ini orang makin pintar. Tapi Rasul Paulus bilang bahwa orang yang bodoh itu bukan yang tidak punya pengetahuan, tetapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan.